Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambil wal murshalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin amma ba'dun Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata yang paling indah yang mesti seorang mu'min Seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat dan karunia rahmatnya yang senantiasa menghiasi diri kita hingga hari ini Tentunya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga seorang muslim tidak melupakan untuk bersolawat kepada nabinya Muhammad SAW Beliau adalah suri toladan bagi segenap kehidupan manusia yang tentunya beliau dengan para keluarganya Para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar Yang mudah-mudahan kita juga berupaya untuk mempelajari perjalanan hidup nabi kita Muhammad SAW Kemudian juga kita berjuang dan di jalan yang ditetapkan perjuangannya Seperti nabi kita Muhammad SAW dan kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah orang-orang Yang dididik oleh nabi kita Muhammad SAW dari kalangan para sahabat Tabi'in dan orang-orang shaleh terdahulu Yang kelak kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengizinkan nabinya untuk memberi syafaat kepada kita Amin ya Allah ya Rabban alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah kaidah Yang kita ambil di dalam Al-Quran Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk berlaku adil Maka keadilan adalah sebuah hal yang didambakan oleh segenap insan Maka Alhamdulillah di negeri kita yang tercinta ini Maka keadilan sudah tercantum dalam sebuah peraturan Kenegaraan begitu juga dengan hukum-hukumnya yang dicerminkan dalam keadilan Mudah-mudahan ini menunjukkan kepada jati diri Bangsa kita adalah orang-orang yang ingin merealisasikan keadilan Yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini Kaidah ke-41 Alhamdulillah segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membahas sebuah kaidah yang kita ambil dan digali di dalam Al-Quran Yang pada prinsip ke-41 ini Musibah menimpamu karena perbuatanmu juga Sahabatnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada seorang yang ditimpa dalam dirinya sebuah musibah Melainkan karena perbuatan dia sendiri Perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Ashura ayat ke-30 Dan musibah apa saja yang menimpak diri kalian Maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan Sahabatnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah kaidah yang sangat jelas Kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ayat yang sangat muhkam jelas Dan menjadi sebuah ayat yang mendidik pada diri kita Prinsip pokok ini Sahabatnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Diulang-ulang dari berbagai ayat Di berbagai sumber Tentunya maksudnya surah dan ayat yang lain Tetapi dengan makna yang sama Bahwa sejatinya musibah yang menimpa seseorang Itu tidak lain karena perbuatan dirinya sendiri Karena ada sebab perbuatan yang dia lakukan Berupa kemaksiatan, dosa, dan kesalahan Perhatikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Semisal ayat yang lain Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah Pada peperangan Uhud Padahal kamu telah menimpakan kekalahan Dua kali lipat pada musuh-musuhmu Jadi pada perang badar Lalu kamu berkata Dari mana datang kekalahan ini Pada perang Uhud itu Maka katakanlah Itu adalah karena kesalahan dirimu sendiri Sesungguhnya Allah mahu kuasa atas segala sesuatu Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentu ayat ini Kita tidak akan asing lagi Dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW Bahwa peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sebelumnya Itu mendapatkan kemenangan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan bantuan yang luar biasa Kepada para sahabat dan juga Nabinya Karena memang ketaatan dan keberanian Yang dilakukan oleh mereka Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membantu Akan tetapi ketika suatu saat di perang Uhud Terjadi musibah Hampir terjadi kekalahan Maka apa yang terjadi Sehingga para sahabat yang lain berkata-kata Dari mana datang kekalahan ini Maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini mengingatkan bahwa kekalahan itu sebab adalah Karena tanganmu sendiri Karena ketidakpatuhan Sebagian para sahabat Kepada perintah Nabi SAW Ini merupakan sebuah Apa namanya Keluar dari ketaatan Kemaksiatan yang ini menjadi Salah satu penyebab Terjadinya musibah pada diri seseorang Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman Dan nikmat apa saja yang kalian peroleh Adalah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa saja yang bencana yang menimpamu Maka itu dari kesalahan dirimu sendiri Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam ayat yang kedua ini juga sangat jelas Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa kenikmatan Sebuah kenikmatan yang menggembirakan Menyenangkan diri seseorang Maka tentunya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai keutamaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Akan tetapi ketika dirinya mendapatkan musibah Bertubi-tubi Maka ketahuilah intropeksi dirilah bahwa Itu disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh dirinya Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan agar mereka tidak mengatakan ketika diadab menimpa mereka Disebabkan apa yang mereka kerjakan Artinya apa Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini ditekankan Ketika datang musibah Kemudian menimpa kepada dirinya Lalu dia mengatakan kenapa datang musibah ini Maka ayat ini menegaskan bahwa Sebabnya musibah yang menimpa kepada dirinya Itu tidak lain karena Kesalahan dosa yang dia lakukan Dan ayat-ayat ini sangat banyak Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita renungkan kembali Supaya kita yakin Bahwa keburukan, kemaksiatan, dan dosa yang kita lakukan itu Membawa keburukan, dampak yang sangat luar biasa Bertubi-tubi musibah yang akan menimpa kepada diri kita Allah berfirman di dalam ayat yang lain Tepatnya surah Al-Qasas ayat 59 Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota Sehingga dia mengutus di ibu kota itu Seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota Kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang jelas ini juga Mengingatkan kepada kita Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan membinasakan sebuah kota Kalau dia belum tersentuh Adanya Rasul yang datang kepada mereka Untuk memberikan kebaikan-kebaikan Kalau ada pelosok, perkampungan yang perdalaman terpencil Dan belum tersentuh oleh manusia yang lain Kemudian belum sampai dakwah kepadanya Maka apapun yang mereka lakukan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menimpaknya Tidak akan menimpakan keburukan kepada mereka Karena belum datang Rasul yang menyampaikan kebaikan Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Akan membinasakan sebuah kota Sebuah kampung, sebuah komunitas Apabila mereka sudah datang penjelasan-penjelasan Tentang kebaikan-kebaikan dari para Rasul Lalu mereka menghindarinya Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bahawasannya Allah tidak akan membinasakan sebuah kota Kecuali kalau di sebuah kota tersebut Terjadi kezoliman yang melanda Sahabat yang dirah mati adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini juga menjadi renungan bersama kepada kita Alangkah indahnya negara yang kita diami sekarang Kemerdekaan hampir akan mencapai ke 77 tahun Di beberapa hari yang akan datang Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan ke kota Ke kampung, ke negara dengan adanya orang-orang beriman Itu bisa kita dapatkan dengan sempurna Kenikmatan dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dijauhkan dari mara bahaya dan musibah Tentunya ini kembali kepada kita Maka tentunya bagi kita yang ingin mendampakkan sebuah negara Sebuah kota, sebuah kampung yang ingin damai, berkah dan lain sebagainya Maka perlu kita untuk menjauhi kezoliman, kemaksiatan dan dosa Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Mari kita renungkan bersama Penegasan Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sebuah kota Sebuah kampung atau sebuah negeri Melainkan karena ada ulah tangan kezoliman manusia Telah tampak kerusakan Di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri Dan agar mereka kembali kepada jalan yang benar Kemudian dalam ayat yang lain Dan kami akan mengatakan kepada mereka Rasakanlah adab yang akan membakarmu Ya adab yang dibikin itu Karena disebabkan perbuatanmu sendiri Dan bahwasannya Allah sekali-kali Tidak menganiaya hambanya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat yang kita bacakan Ini menunjukkan kepada kita Kita harus memiliki konsep Untuk membenah diri Apabila kita ingin dihindari dari musibah Baik di komunitas kita Di keluarga Kemudian di kampung Kemudian bahkan yang terbesar Di sebuah negara Ingin dihindarkan dari musibah Yang bertubi-tubi Yang menimpa terus-terusan Maka kata kuncinya adalah Kita perbaiki diri kita Jangan sampai ada kevoliman Kemudian kemaksiatan Dosa yang terus merajalela Dibiarkan di tempat itu Karena ingat Dalam ayat yang kita bacakan Berbagai banyak ayat Menegaskan bahwa Musibah yang menimpa Kepada diri kita Itu adalah Karena perbuatan diri kita sendiri Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Syekh Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah menyimpulkan Bagaimana beliau kedalamannya Dalam memahami ayat-ayat Dan Al-Quran ini Maka beliau mengatakan Bahwasannya Al-Quran menjelaskan Bukan hanya pada satu tempat Tapi berbagai tempat Sebagaimana tadi kita sebutkan Berbagai ayat Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyiksa seorang Kecuali karena Suatu dosa yang dia lakukan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana setelah yang satu ini Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Musibah yang menimpa Karena perbuatan Diri kita sendiri Selain daripada ayat Al-Quran Yang kita sebutkan tadi Begitu juga dikuatkan oleh Hadis Nabi kita Muhammad SAW Makna yang ditunjukkan Dengan ayat yang mulia Juga ditegaskan oleh Wahyu Berupa Hadis Nabi kita Muhammad SAW Bagaimana Hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim Dalam sahihnya Dari Abu Dhar Radiyallahu ta'ala anhu Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis Kudsi yang agung Yang direwatkan dari Rabbnya Rabb Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Innama hiya a'malukum Sesungguhnya Ia adalah amal-amalan kalian Uhsiha lakum Aku menghitungnya Thumma uffikum iyaha Kemudian Aku membalasnya Apabila kalian mendapatkan Hal itu yang baik Maka memujilah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila Tidak mendapatkan Itu Yang baik Artinya Apabila mendapatkan Apa namanya Balasan dari amal perbuatan itu Buruk Maka Jangan kau celak Kecuali pada dirimu sendiri Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ayat Al-Quran Berbagai Tempat Dan juga ayat Menegaskan Bahwa musibah Yang menipas orang Karena perbuatan dirinya sendiri Begitu juga Hadis Nabi Yang kita sebutkan Barusan Itu menegaskan Bahwa ketika kita Mendapatkan Anugerah Kebaikan Maka Kita diperintahkan Untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan bahwa Kebaikan Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Apabila kita melakukan Sesuatu Lalu Ada musibah Yang menimpa Kepada kita Tentu Maka Perbuatan yang kita lakukan Itu adalah Perbuatan Yang salah Sehingga Mengundang Musibah Yang menimpa Kepada kita Kemudian juga Sahabat yang Dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam Sahih Bukhari Beliau berkata Sayyidul istighfar Antakul Bahwa Penghulu istighfar adalah Engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi La ilaha ila anta Ya Allah Kau adalah Tuhanku Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dengan benar Kecuali Engkau Yang menciptakanku Yang menciptakanku Wa ana abduka Dan aku adalah Hambamu Wa ana ala ahdika Dan aku Akan menjalankan Perjanjian Denganmu Wa wa'adika Dan kemampuan Atas janjimu Dan diatas Kemampuanku Aku memohon Perlindungan darimu Dari perbuatan Keburukan Yang aku lakukan Abu'ulaka binikmatika Alayya Aku berlindung Darimu Dari keburukan Yang telah Aku lakukan Dan aku mengakui Nikmatmu Yang kau berikan Kepadaku Wa'abu'ulaka bidambi Dan aku mengakui Akan dosa-dosaku Fagfir li Maka ampunilah aku Fa'innahu layagfirudunuba Illa anta Dan tidak akan ada Yang mengampuni dosa Kecuali engkau Ya Allah Sahabatku yang Gerahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di dalam Doa ini Nabi SAW Mengajarkan kepada kita Untuk kita Mengakui kesalahan Kita akui Kalau kita melakukan Kesalahan Lalu Kita beristighfar Memohon ampunan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Keburukan Yang akan menimpa Akibat dari Ulah Laku kita Yang buruk Kemudian Lihat juga Sahabatku yang Gerahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar As-Siddiq Seorang yang terbaik Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau datang Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu meminta Sebuah Doa Abu Bakar Orang yang terbaik Setelah Rasulullah Meminta doa Kepada Nabi kita Orang yang paling terbaik Dari seluruh manusia Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan Apa Kepada Abu Bakar Perhatikan Maka Nabi mengajarkan Kul Katakanlah Allahumma inni Dalam tu napsi Dulman kathira Walayagfirudunuba Illa anta Katakanlah Ya Allah Sesungguhnya Aku telah mendolimi Diriku sendiri Dan Dengan Kedoliman yang banyak Dan tidak ada yang dapat Mengampuni dosa-dosaku Kecuali engkau Fagfirli Maka ampunilah aku Magfirotan Min indika Dengan ampunan Darimu Warhamni Dan Kasihanilah aku Innaka Angtal Gafurur Rahim Dan sesungguhnya Engkau adalah Dat yang pengampun Lagi maha penyayang Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Abu Bakar Radiyallahu ta'ala Adalah orang yang terbaik Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Juga sudah menyaksikan dirinya Bahwa Abu Bakar adalah Orang Yang akan Dijamin Alah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk masuk surga Maka Kebaikan ini Sudah sangat banyak Dilakukan oleh Abu Bakar Radiyallahu ta'ala Walaupun demikian Tetapi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Olam yang terbaik Beliau meminta Kepada Abu Bakar Untuk tetap Mengakui dosa Dan kesalahan Yang dia lakukan Lalu meminta ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dosa Dan kesalahan Yang akan dilakukan Seorang Itu akan menjadi musibah Dan malapetaka Terhadap dirinya Subhanallah Ini sangat luar biasa Pelajaran hadis Yang sangat luar biasa Kepada kita Ya Bagaimana orang Yang terbaik Meminta doa Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Lalu diajarkan Untuk Meminta ampunan Terhadap dosa Yang dia lakukan Padahal Kita tahu Bagaimana keutamaan Beliau Yang sudah disaksikan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apalagi kita Ya Kita adalah orang Yang jauh dari Nubuah Bimbingan Rasul Tentunya kita memiliki Kekurangan yang sangat banyak Tentunya Kesalahan dan dosa Kita akan lakukan Lebih banyak lagi Maka dari sini kita bisa Mengambil Pelajaran Tentunya Kita mengakui dosa-dosa Lalu meminta ampunan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah menjadi Sebuah kebutuhan Terhadap diri kita Supaya diri kita Tidak ditimpa musibah Tidak ditimpa Malapetaka Yang akan menimpa Kepada kehidupan kita Sahabatku yang dirahmati Alaih Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apabila kita Paham sekarang Bahwa Syariat telah Ditetapkan Bahwasannya dosa-dosa Itu adalah Merupakan sebab Hukuman yang ditimpakkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia Kepada seorang hambanya Maka Di sini Adalah Orang yang berakal Tentunya kita Sebagai seorang muslim Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjadi Tugas kita adalah Kita mempersibuk Diri kita untuk Mengakui kesalahan tadi Lalu kita bertobat Meminta ampunan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya tidak ditimpa Musibah Dan malapetaka Kepada diri kita Jangan sampai Kita melihat Orang Sebagian manusia Melakukan dosa Lalu setelah itu Melakukan dosanya lagi Lalu melakukan dosa Atau dia melakukan Kemaksiatan Setelah kemaksiatan Lalu melakukan kemaksiatan Seolah-olah dirinya Sudah tidak lagi Merasa bahwa itu dosa Dan kemaksiatan Naudzubillahimindalik Maka kalau sudah Sedemikian Maka Musibah Dan malapetaka Itu akan siap-siap Menimpa kepada dirinya Ini yang kita khawatirkan Oleh karena itu Kita harus perlu Menyadari Menyadari Dengan sangat Bahwasannya Dosa-dosa Yang mengakibatkan Diri kita Mendapatkan Berbagai Musibah Kepada diri kita Sayulislam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Berkata pada saat Beliau Berbicara tentang Perkara-perkara Yang melahirkan Kesabaran dalam diri Seorang hamba Dan membantunya Melaksanakan Agar dia tercapai Derajat kepemimpinan Dalam agama Maka beliau berkata Hendaklah seseorang Mengakui dosa-dosanya Dan bahwasannya Allah menguasakan Manusia terhadapnya Dan adalah Disebabkan Dosanya Dan maka Dan apa musibah Yang menimpa Pada diri kalian Maka itu adalah Dari tangan Kalian sendiri Dan Allah Mengampuni Sebagian besar Dari Dosa-dosa kalian Sahabatku yang Rahmat Allah Kalau kita Merenungi ayat Yang barusan saja Tentunya Dosa yang kita lakukan Kemudian Allah subhanahu wa timpakan Musibahnya itu Tidak seberapa Dengan Ampunan Allah Terhadap dosa-dosa Kesalahan yang Allah subhanahu wa ta'ala Ampun Maka Para Salafu soleh Terdahulu Orang-orang soleh Terdahulu Mereka Selalu Berintrofeksi diri Dan mereka Takut terhadap Dosa dan kesalahan Dengan Memiliki motivasi Seandainya Setiap Kesalahan Dan dosa Allah subhanahu wa ta'ala Timpakan musibah Terhadap dirinya Allah tampakan Langsung dengan Keringat Yang bau Menyengat Maka Tidak akan ada Manusia yang Akan mampu Untuk mendekati Diri kita Kenapa Saking banyak Dosa yang kesalahan Yang kita lakukan Tetapi Pada kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menutupi Terhadap Dosa dan kesalahan Yang dilakukan Oleh kita Ini menunjukkan Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Walaupun demikian Kita jangan Terpedaya Terhadap kesalahan Dan dosa Sekecil apapun Itu juga adalah Sebuah dosa Yang akan Memunculkan Musibah Dan malapetaka Terhadap diri Kita sendiri Oleh karena itu Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Ali bin Abi Talib Mengetahui Dengan memahami Terhadap ini Maka Yang perlu bagi kita Intropleksi diri adalah Lihat Bagaimana Ali bin Abi Talib Mengatakan Layarjuna Abdun Illa Rabbahu Wala Yakhafanna Abdun Illa Dambah Perhatikan Jangan kalian Mengharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berharap Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak boleh Berharap Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang mau kita harapkan Dalam Mendapatkan Kebaikan-kebaikan Kita harapkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wala yakhafanna Abdun Illa Dambah Dan janganlah kalian Janganlah kalian Takut Kecuali Terhadap dosa-dosa Subhanallah Ini yang perlu kita takutkan Sahabat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Betapa indahnya Kalau seorang Memahami Dosa yang dia akan Lakukan Kemudian musibah Yang akan menimpa Pada dirinya Makanya orang-orang Selah terdahulu Juga memberikan Kepada kita Pendidikan yang luar biasa Jangan kalian Lihat dosa Yang kalian lakukan Tetapi Terhadap siapa Kalian melakukan Dosa itu Kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam Riwayat yang lain Ali bin Abi Talib Juga mengatakan Dan tidak ada Suatu musibah Yang turun Kepada sebuah kaum Kecuali karena dosa Dan tidak ada Musibah yang diangkat Kecuali karena Taubah Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini Memberikan kepada kita Pelajaran yang sangat Berharga Apabila musibah Menimpa kepada kita Dan ingin kita Terlepas dari musibah Yang bertubi-tubi Untuk menghentikan musibah Maka tidak ada jalan Kecuali kita Bertobat Dari kesalahan Dan dosa Yang kita lakukan Murid beliau Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Berkata Saat beliau menjelaskan Suamakna yang ditunjukkan Dalam ayat Tentang musibah Yang ditimpa Kecuali oleh Kelakuan Tangan manusia Itu sendiri Maka Beliau mengatakan Tidaklah ada keburukan Keburukan dan penyakit Dunia dan akhirat Melainkan disebabkan Dosa dan maksiat Sahabatku yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Disini Kita sebagai Seorang muslim Dan seorang mu'min Yang ber Menghambakan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu bagi kita adalah Apa? Kita takut Terhadap dosa Agar Kita juga terhindar Dari Musibah-musibah Dan malapetaka Dan apabila Malapetaka dan musibah Itu menimpa Kepada diri kita Maka kita Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk diangkat Dengan cara Bertaubat Mengakui dosa Kesalahan kita Lalu kita memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabatku yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada musibah Yang akan menimpa diri kita Kecuali karena Ulah perbuatan kita sendiri Maka ayat yang Sudah kita simak Begitu juga Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu juga Salah seorang Sahabat Nabi Diajarkan oleh Nabi Untuk mengakui dosa Dan memohon Ampunan terhadap dosa Begitu juga Sahabat yang lain Ali bin Abi Talib Juga menganjurkan Kepada kita Untuk Beristighfar Untuk bertobat Dari dosa Dan kesalahan Agar terhindar Dari musibah Maka Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Realita ini Musibah-musibah yang menimpa Karena kesalahan banyak sekali Mari kita lihat Apa gerangan yang menyebabkan Nenek moyang kita Adam Alaihi Wasallam Dan juga Hawa Alaihi Wasallam Diturunkan Dari surga Negeri yang sangat indah Penuh kenikmatan Penuh kelejatan Kebahagiaan Menuju negeri Yang penuh rasa sakit Kesedihan Dan musibah-musibah Yang bertubi-tubi Yakni di dunia Karena kenapa? Karena Kesalahan yang Mereka lakukan Kemudian juga Dan apakah Iblis Yang mengeluarkan Apakah yang mengeluarkan Iblis dari Kerajaan langit Yang membuat dia terusir Dan terlaknat Kemudian lahir Dan batinnya menjadi buruk Sehingga rupanya menjadi buruk Dan jelek Batinnya juga menjadi buruk Kemudian kedekatannya Diganti menjadi kejauhan Kemudian rahmatnya Digantikan menjadi laknat Kemudian surganya Diganti menjadi neraka Kemudian iman Diganti menjadi kekufuran Penolong Allah Diganti menjadi kepermusuhan Kemudian Taktis Pencucian dan tahlil Pengagungan Allah Diganti dengan Lantunan syirik Dan bohong Maka Bagaimana Allah subhanahu wa ta Menimpakan Kepada Iblis Menjadi orang yang terlaknat Orang menjadi Yang dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta Sampai hari kiamat Karena dosa Kesalahan yang Dia lakukan Kemudian juga Apakah kita Mengetahui Dalam sejarah Penduduk bumi Yang Allah subhanahu wa ta Tenggelamkan Dan hanya Nabi Nuh Alayhi salam Dan orang-orang Yang beriman Dengannya Yang diselamatkan Oleh Allah subhanahu wa ta Tidak lainnya Karena dosa Dan kesalahan Yang mereka lakukan Tidak Apa namanya Tidak Menyeru Atau menanggapi Dengan baik Atau menerima Da'wah Nabi Nuh Alayhi salam Kemudian juga Bukankah Kita melihat Dalam sejarahnya Yang ditelungkan Di dalam Al-Quran Bagaimana Allah subhanahu wa ta Mengirimkan Teriakan yang Sangat keras Kepada Kaum Thamud Dan sehingga Allah subhanahu wa ta Memutuskan Hati-hati mereka Tubuh-tubuh mereka Sehingga mereka Mati bergelimpangan Bahkan Sahabatku yang Rahmatilah Allah subhanahu wa ta Bukankah Allah subhanahu wa ta Yang menghukum Orang-orang Yang melakukan Homoseksual Orang yang Melakukan Homoseksual Kemudian Allah subhanahu wa ta Memperdengarkan Disitu Getaran Kemudian Allah subhanahu wa ta Menjungkir balikan Dan Dosa Yang mereka Lakukan Sangat dahsyat Dan Siksaan yang Allah berikan Sangat dahsyat Maka Maka pada saat ini Kita berharap Kepada Allah subhanahu wa ta Di masa sekarang Terutama di negeri Yang tercinta ini Untuk dihindari Dengan perbuatan-perbuatan Homoseksual LGBT Yang merajalela Pada saat ini Maka tentunya Kita ingin berharap Kepada Allah subhanahu wa ta Untuk menghindarkan Semua ini Dijauhkan dari Perbuatan-perbuatan Yang Tercelah ini Bukankah ini Sebuah Sejarah Yang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Diungkapkan Melalui Firmannya Bagaimana Kaum Nabi Lut Allah subhanahu wa ta Sudah Siksa Dengan Siksaan yang Sangat luar biasa Disebabkan Apa perbuatan Yang mereka Lakukan Kemudian Apakah Kita Mengetahui Bagaimana Allah mengirimkan Kepada Kaum su'eb Awan Yang mereka Mengira bahwa Itu adalah air hujan Tetapi Bukan air hujan Yang datang Dan turun Kepada mereka Tetapi Sambaran petir Yang sehingga Memekik Telinga mereka Sehingga mereka Bertumbang Dan mati Dengan Siksaan yang Sangat dahsyat Tersebut Itu kenapa Karena dosa Dan kesalahan Yang mereka Lakukan Kemudian Apakah kita Tidak mengetahui Bagaimana Fir'aun Dan bala Tentaranya Ditenggelamkan Di lautan Tidak lain Karena dosa Dan kesalahan Yang mereka Lakukan Kemudian Juga Korun Dengan harta Kekayaannya Allah subhanahu wa ta Benamkan Di bumi Kemudian Allah subhanahu wa ta Abadikan Sejarahnya Sehingga Kita Bisa mendengar Sejarahnya Tentang Kisah ini Yang nyata Maka Lihat Kenapa Korun Dan hartanya Yang berlimpah Itu Ditenggelamkan Dibenamkan Di bumi Itu karena Kesalahan Dan dosa Yang dilakukan Oleh karena itu Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apakah yang Apa namanya Generasi-generasi Yang menimpa Musibah-musibah Setelah Nabi Nuh Sampai hari ini Tidak lain Karena dosa-dosa Yang dilakukan Oleh sebab itu Imam Ibn Al-Qaim Rahim Allah Mengatakan Bagaimana Al-Walid bin Muslim Menceritakan Bahwa Sobhan bin Umar Menceritakan juga Abdul Rahman bin Jumar Menceritakan bahwa Tatkala kota Ciprus Ditaklukan Dan penduduknya Terpisah-pisah Maka Sebagian mereka Menangis Kepada sebagian yang lain Lalu Aku melihat Abu Darda duduk Sambil menangis Lalu aku bertanya Kepadanya Wahai Abu Darda Apa yang menyebabkan Kamu menangis Lalu aku bertanya Terhadap itu Kepada Abu Darda Maka Lihat Hari ini Allah Memuliakan Islam Dan pemeluknya Maka Abu Darda Mengatakan Celaka engkau Wahai Juber Alangkah hinanya Makhluk Di sisi Allah Apabila dia Menyanyakan perintah Padahal Sebelumnya Ada umat yang berkuasa Lalu menang Lalu meninggalkan Perintah Allah Sehingga mereka Menjadi Apa yang kau lihat sekarang Musnah Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sangat luar biasa Bagaimana Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika melihat Kota-kota Tempat-tempat Bahkan sampai hari ini Kita bisa melihat Tempat-tempat Yang Allah Abadikan Di tempat-tempat Yang sudah Allah Timpakan Musibah-musibah Untuk menjadi Tadabur Untuk menjadi Tafakkur Untuk menjadi Ibrah kepada kita Bahwasannya Musibah dan Kesalahan Yang dilakukan Seseorang Terus menerus Maka itu akan Menimbulkan musibah Dan malapetaka Terhadap dirinya Dan Imam Ibn Qaim Rahimahullah Juga menceritakan Dengan panjang lebar Dalam kitabnya Al-Jawabul-Kafi Dia mengatakan Perkataan yang Sangat luar biasa Yang perlu kita Baca di dalam Kitab tersebut Bagaimana Bahwa dosa Dan kesalahan Itulah yang menyebabkan Terjadinya musibah Dan malapetaka Yang menimpa Pada diri kita Sahabatku yang Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Bagi kita Sebagai seorang Muslim yang Memiliki panduan Yang berupa Ayat Al-Quran Maka ini Sejati menjadi Sebuah pelajaran Yang berharga Bagi kita Kemudian Sembari kita Terus Berintropeksi diri Terhadap Perbuatan-perbuatan kita Dan kita takut Terhadap dosa Dan kesalahan Karena efeknya Itu akan Mendatangkan musibah Dan malapetaka Terhadap Diri kita Tidak ada Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan secara langsung Kepada Orang yang Melakukannya Maka Perhatikanlah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kita renungkan Bersama-sama Dan sungguh Kami mengutus Rasul-Rasul Kepada umat-umat Sebelum kamu Kemudian Kami siksa mereka Dengan menimpakan Kesengsaraan Dan kemelaratan Supaya mereka Memohon Kepada Allah Dengan ketundukan Dan hati yang Rendah Maka Maka mengapa Mereka tidak Memohon Kepada Allah Dan tunduk Merendah diri Kemudian Menjadikan mereka Keras hatinya Kemudian Setan Menghiasi Perbuatan-perbuatan Buruk mereka Maka ketika mereka Sudah melupakan Hal itu Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Kepada mereka Membukakan Jalan Pintu Berlebar-lebar Maka ketika Mereka Sudah mendapatkan Kesenangan Di puncak Kesenangannya Lihat Ketika Dia sudah Mengabaikan Perintah Allah Kemudian Dia sudah Melupakan Untuk tunduk Kepada Allah Maka Allah Sejatinya Tidak akan Langsung Menimpakan Musibah Tetapi Allah akan Membuka Jalan Selebar-lebarnya Untuk Mendapatkan Kesenangan Orang tersebut Maka Kalau seorang Lagi bisnis Dia akan Mendapatkan Bisnisnya Dengan Keuntungan Yang besar Ketika Dia Meraih Jabatan Dengan Cara Yang Licik Dan lain sebagainya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Menimpakan Secara langsung Tetapi Allah Akan Membukakan Lebar Sehingga Dia mendapatkan Jabatan Yang dia inginkan Setinggi-tingginya Tetapi Lihat Ketika mereka Sudah bersenang-senang Di puncak Kesenangannya Orang Pembisnis Sedang bersenang-senang Di puncak Keuntungan Yang dia dapatkan Orang yang Mendapatkan Jabatan Dia sedang bersenang-senang Mendapatkan Puncaknya Jabatan Yang dia dapatkan Dengan Cara yang Salah Tadi Maka Lihat Allah mengatakan Hatta Ida Farihu Ketika Mereka sudah Bersenang-senang Apa kata Allah Maka Allah akan Menimpakan Dengan Secara Tiba-tiba Maka Pada saat itu Sekonyong-konyong Dia Diam Terputus Sahabat Yang dirahmati Allah Lihat Musiwah Yang sangat Menyakitkan Ketika Seorang Sudah Bisnis Membisnis Kemudian Dengan cara Manipulasi Atau Dengan cara Yang tidak Dianjurkan Dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Langsung Menimpakan Tetapi Dibiarkan Sehingga Dibukakan Jalan-jalan Keluar Jalan-jalan Yang dia Cita-citakan Maka Lihat Ketika dia Sudah Mendapatkan Keuntungan Yang besar Bersenang-senang Nah Pada saat Titik puncaknya Itu Bukan Kesenangan Yang akan Mendapatkan Kembali Tetapi Justru Allah Jungkir Balikan Pada saat Maka itu Sangat Menyakitkan Oleh karena itu Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu Kita Waspadai Jangan Sampai Ketika Apa namanya Amalan kita Amalan yang Buruk dan Bertantangan Dengan syariat Lalu Kita merasa Aman-aman Saja Ketika kita Berjualan Kemudian kita Dengan cara Curang Umpamanya Dengan jalur riba Dan sebagainya Lalu kita Merasakan Ada Keuntungan Kemudian Lancar Mulus Dalam Bisnis Maka Perlu Hati-hati Jangan Tergiro Jangan Sampai Kita Melupakan Lihat Allah Akan Mengancam Pada saat Nanti Di puncak Kesenangan Itu Oleh karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Kaidah-kaidah Yang perlu Kita Renungi Bersama Jadi Pada Kesimpulannya Bahwa Busibah Yang menimpa Pada Diri Kita Kepada Sebuah Tempat Sebuah Kaum Sebuah Komunitas Musibah Dan Malapetaka Yang menimpa Itu tidak lain Karena dosa Dan kesalahannya Maka Fokus Bagi kita Apa Adalah Kita Akui Kita Adalah Hamba Yang Lemah Banyak Kesalahan Lalu Beristikbar Memohon Ampunan Kepada Allah Bertobat Dengan Tobat Yang benar Sehingga Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Jadi Menimpakan Kita Musibah Dan Malapetaka Ini Yang Perlu Bagi Kita Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bisa Memberikan Kepada Kita Pelajaran Yang Berharga Bagi Kita Bahwasannya Kita Terus Intropeksi Diri Bergerak Beramal Dengan Amalan Yang Penuh Kehatian Jangan Sampai Kesalahan Dosa Yang Terus Kita Lakukan Tetapi Kita Memperbanyak Kebaikan Supaya Keberkahan Itu Yang Datang Kepada Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada